Hai teman-teman, Sobat Kesmas Biesters, apa kabar ini? Saya masih hai Hai hai, Sobat Kesmas Biesters, apa kabar nih? Kali ini Mimin mau sharing tentang materi penyuluhan Bentuknya adalah bentuk presentasi dan ini padahal Mimin sampaikan Pada acara penyuluhan kesehatan reproduksi wanita di kajian akhwat atau kajian khusus wanita Stainu Purworejo tanggal 28 Januari 2022 Materinya tentang kesehatan reproduksi wanita Yuk kita simak selanjutnya Berbicara tentang kesehatan reproduksi Sebenarnya apa sih arti reproduksi? Nah jadi kita mengambil suku kata re Re itu artinya kembali sedangkan produksi yaitu membuat atau menghasilkan Kalau kita gabungin membuat kembali atau menghasilkan kembali Dalam hal ini menghasilkan apa sih? Nah jadi reproduksi merupakan suatu proses kehidupan manusia Dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup Setelah kita tahu arti reproduksi Nah masuk ke kesehatan reproduksi Yaitu keadaan di mana manusia memiliki kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh Bukan hanya semata-mata bebas dari penyakit Ataupun bebas dari kecacatan secara reproduksi Tapi dalam semua hal Apa aja? Berkaitan dengan sistem reproduksinya sehat dan baik Fungsinya juga berfungsi dengan baik Dan proses dalam reproduksi berjalan dengan baik Min-min Di bawah itu ada penggaris apa sih? Nah teman-teman Penggaris ini adalah salah satu chart atau grafik tentang umur Jadi karena kita sasarannya adalah remaja Remaja itu ada terbagi beberapa tingkatan usia Antara 10 sampai 12 tahun disebut dengan pra-remaja Atau masa-masa sebelum remaja Bisa juga disebut dengan pra-pubertas Antara 13 sampai 16 tahun disebut dengan remaja awal Awal-awal seorang manusia atau seorang wanita memasuki masa remaja Disebut dengan masa pubertas Masa peralihan dari yang tadinya anak-anak Akan menuju ke dewasa Tengah-tengah itulah disebut dengan masa remaja Setelah melalui remaja awal Ada yang namanya remaja pertenahan Antara usia 16 sampai 19 tahun Kalau di remaja awal Biasanya kita bakal dikasih tahu pengetahuan tentang Bagaimana sih menstruasi pertama terjadi Terus bagaimana membersihkan diri setelah menstruasi Ataupun kalau yang cowok dikasih tahu tentang awal terjadinya mimpi basah Nah di remaja pertengahan Akan lebih lanjut Mengenai misal penyakit-penyakit menular seksual Bagaimana menghindari kehamilan yang tidak diinginkan Lalu di remaja akhir Yaitu antara 20 sampai 22 tahun Bakal mengetahui Persiapan pernikahan Terus mengenal sedikit tentang proses kehamilan Tentang persiapan-persiapan kesehatan Sebelum nikah Nah karena mahasiswa atau mahasiswi Yang dapat penyuluhan waktu itu Fokusnya ke remaja pertengahan Dan remaja akhir Dengan anggapan saat SMP atau SMA Sudah mendapatkan materi penyuluhan Yang kesehatan reproduksi tahap awal Oke lanjut Perempuan punya kebutuhan yang khusus Dalam kesehatan reproduksi Dibandingkan laki-laki Kenapa? Karena kodratnya ada height Proses hamil Melahirkan Menyusui Dan kalau sudah sampai tahapan Menuju lansia Akan mengalami menopaus Atau menstruasinya berhenti Lalu reproduksi sehat itu Yang bagaimana Min? Pertama Mampu memiliki keturunan yang sehat Ini harapan kesehatan reproduksi Dari setiap orang Kedua Mengendalikan diri untuk tidak hubungan seksual Sebelum nikah Terutama kalau wanita Hamil di luar nikah Dampaknya akan lebih besar Ke wanita Kenapa? Jelas wanita kalau hamil Kan perutnya yang belendung Yang besar Sedangkan kalau laki-laki Tidak mengalami hal seperti itu Biasanya Misal omongan-omongan orang Atau tetangga terutama ya Itu bakal cenderung Negatif terhadap Wanita Lalu menjalankan kehidupan seksual yang sehat Dengan pasangan yang sah Tidak mengalami Kekerasan dalam seksual Maupun kekerasan dalam rumah tangga Tidak menulari atau tertular penyakit kelamin Maka dari itu nanti ada materi Cara pencegahan penyakit menular lewat kelamin Tidak memaksa atau dipaksa pasangan dalam berhubungan seksual Itulah yang dimaksud reproduksi sehat Memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan Nah contohnya dengan lewat edukasi di channel ini Semoga bisa menjadi salah satu Sarana informasi dan pelayanan kesehatan Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat Berapa sih? Usia yang ideal untuk menikah dari sisi kesehatan Kita bahas peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 12 tahun 2010 Nah usia yang sehat untuk menikah Atau perkawinan yang cukup umur itu Untuk pria 25 tahun Untuk wanita minimal 20 tahun Tetapi dengan pertimbangan berbagai hal Dari pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Dan pasal 131 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan Tanjuran usia menikah untuk wanita Jika si wanita itu sudah usianya 18 tahun Dengan pertimbangan Misal ada adat budaya Ataupun ada keadaan tertentu Maka dari perlindungan anak dan juga tentang kesehatan Membolehkan wanita yang sudah usia 18 tahun Untuk menikah Karena apa? Kalau usianya wanita terlalu muda Menikah terus hamil Ditakutkan alat reproduksinya belum siap Belum mateng ibaratnya gitu Untuk bereproduksi Sedangkan kalau misalnya terlalu tua Lebih dari 35 tahun Untuk wanita Ditakutkan Alat reproduksinya Sudah terlalu tua Maksudnya sudah tidak seelastis Waktu muda dahulu Sebenarnya peraturan-peraturan Anjuran usia menikah itu Dimaksudkan oleh pemerintah Untuk melindungi wanita Melindungi kesehatannya wanita Sehingga batasan-batasan usia menikah Ditetapkan Aku tak ingin Tak ingin seperti gambar-gambar yang ada disini Yang tengah pernah ada yang nonton Ini salah satu serial Yang menceritakan lumayan detail Bagaimana sih dampaknya kehamilan di luar nikah Terutama beratnya menjalani itu Bagi wanita Si tokoh utama yang ada di tengah ini Jadi disini ada yang namanya Naura Tadinya anaknya polos Polos Pinter Ketua OSIS lagi Juara satu juga Tapi hanya karena kesalahan kecil Hanya beberapa menit Berhubungan seksual Dengan cowok yang disukainya Gara-gara kehujanan Terus mampir ke kamarnya si cowok Akhirnya terjadilah Proses pembuahan Hamil Nah cowoknya gak mau tanggung jawab Sebenarnya lebih ke edukasi ya ini filmnya Bagaimana sih ternyata Dampak negatif kehamilan di luar nikah Semoga kita semua terjauh dari hal-hal Seperti di cerita itu Terus pacaran tuh Yang gambar pojok kiri Pacaran ada juga Penyakit sivilis Raja singa Gondol kencing nana Itu penyakit yang ditularkan Melalui Hubungan seksual yang Tidak aman Bukan dengan pasangannya Sah Yang Sah atau yang sudah nikah gitu ya Kalau bergondangan di pasangan Siapa tau pasangannya ternyata Punya penyakit pembawa itu Bisa tertular Terus Yang Bawahnya penyakit menular seksual Ada cewek Ngojok Itu salah satu dampak Narkoba Dampak narkoba Karena misalnya mungkin ada masalah Yang gak bisa diselesaikan Untuk pelampiasanya Dia menggunakan Narkoba Yang pojok kiri bawah Itu macet apa hubungannya sama Kesat tanda produksi Bukan macetnya yang jadi fokus Tapi Padatnya penduduk Kalau misalnya Kehamilan Tidak dikontrol Ataupun tidak dibatasi oleh pemerintah Ditakutkan Saking padatnya penduduk Sehingga menjadikan Seperti Gambar itu Pacar kamu Pinter ngaji Sudah sampai surat Al-Isra ayat 32 Belum Bismillahirrahmanirrahim Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya Zina itu adalah Suatu perbuatan yang keji Dan suatu jalan yang buruk Kalau misalnya Mengerti agama Pinter ngaji Tentunya Tidak memilih untuk pacaran Karena apa? Semua itu Bisa mendekatkan Kepada perzinahan Zina mata Memandang-memandang Saling kesengsem gitu ya Deg-deg ser Zina hati Zina sentuhan Lama-kelamaan Nah inilah kenapa ada istilah KNPI Gaya pacaran Yang disebut dengan berisiko Knya itu kising Awal mula Cowok biasanya bakal mengajak Untuk berciuman Setelah berciuman Udah pernah dilakukan Biasanya akan meningkat Minta lagi tuh Ke N Nekking Yaitu Ciuman di leher Ini pokoknya Jangan sampai ya wanita-wanita Kalau ada yang ngajak Cowok ngajak Ayo dong Cuma coba-coba ciuman aja Itu gak mungkin akan berhenti Sampai diciuman aja Bakal ketahapan-tahapan Berbahaya selanjutnya Dan duginya ada di kalian Nekking Nanti kalau dikecup lehernya Yang ada bekasnya siapa? Cewek juga Nah Kalian bisa dicap sebagai cewek yang Nakal itu Kalau misalnya masih pacaran Beda kalau udah nikah sah gitu ya Terus Setelah udah ciuman Udah Ciuman di leher Udah Ini tahapan berbahayanya Hati-hati Jangan Mau terbujuk oleh Layu goda buahnya Buahnya darat ya Peting Yaitu Mulai menggesek-gesekan kelamin Dan parahnya lagi Kalau sampai terjadi Intercourse Yaitu hubungan seksual Dimana Alat keramin pria Masuk ke Alat keramin wanita Dan mengeluarkan Sperma berhubungan seksual Nah itulah yang bisa menyebabkan Kehamilan Kalau misalnya pria Membujuk Nah ini cuman Coba-coba aja Gak bakal hamil Itu salah besar ya Walaupun hanya sekali Berhubungan seksual Sangat bisa hamil Kalau cowoknya subur Ceweknya subur Sudah masa Bisa bereproduksi Bisa kemungkinan besar Terjadi kehamilan Jadi Jangan Coba-coba Lebih banggalah Jadi juara satu jomblo teladan Kayak di gambar ini ya Daripada Pacaran Beresiko Akhirnya Terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Terutama Karena sasaran ini adalah Mahasiswi Yang ada di Universitas Agama Perlu ini Mempelajari lebih dalam Tentang Bagaimana Kesehatan berproduksi Dan kaitannya dengan Agama Islam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton